Jadi gak tega liat nih. Timnas Vietnam harus pulang setelah kalah dari Saudi Arabia di Asian Games Hangzhou, China 2023. Pelatih Timnas Vietnam U23 Hoang Anhtuan menyesal dan meminta maaf kepada fans usai kalah dari Arab Saudi U23 dalam perebutan tiket semifinal Asian Games 2023. Vietnam gagal melangkah ke babak semifinal Asian Games Hangzhou Usai Taklub dari Arab Saudi 0-2 di Stadion Lokomotif waktu setempat. Kekalahan ini membuat Vietnam belum mampu mengulangi pencapaian tahun 2023. Ketika itu, Golden Star Warriors mampu melangkah ke semifinal sebelum dikalahkan Saudi Arabia 2-0 lewat babak perpanjangan waktu. Usai kegagalan tersebut pelatih Timnas Vietnam U23 Hoang Anhtuan mengaku menyesal dan meminta maaf kepada fans. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada Arab Saudi U23 yang mencapai semifinal. Saya baru saja menghabiskan tiga hari untuk membersiapkan turnamen ini bersama tim. Vietnam U23 ini adalah turnamen pertama saya dan saya sangat menghargai pemain saya, ucap Hoang Anhtuan dikutip dari Bongda 24-H. Hoang Anhtuan juga memuji para pemainnya yang telah bekerja keras untuk mencoba mengubah kedudukan usai Arab Saudi unggul 2-0. Ketika Arab Saudi U23 unggul 2-0, saya mengatakan kepada para pemain untuk tidak menyerah dan untuk mencoba, mereka berjuang keras, saya minta maaf tim tidak memiliki kinerja yang lebih baik. Saya berharap para pemain sedira melupakan turnamen ini, semoga ketika mereka kembali ke klub, mereka akan tampil lebih baik, memiliki masa depan yang lebih baik. Ucap Hoang Anhtuan menambahkan. Bek kiri Arab Saudi, Motep Al-Harbi membuka keunggulan atas Vietnam lewat gol pada menit ke-41. Skuad Asuhan Hoang Anhtuan yang coba mencari peluang untuk menyamakan kedudukan justru berada dalam posisi yang sulit pada menit ke-65. Arab Saudi bisa memberbesar keunggulan menjadi 2-0 berkat gol penyerang mereka, Firas Al-Buraikan. Keunggulan 2-0 itu mampu dipertahankan Arab Saudi hingga babak kedua usai. Arab Saudi pun lolos ke semifinal sedangkan Vietnam harus menerima kenyataan tersingkir di perempat final. Kemenangan yang diraih Arab Saudi juga memastikan 4 tim yang lolos ke semifinal. Terima kasih telah menonton!